Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel JK Seharianku Salam JAK 3 film Jepang dengan adegan mantap-mantap terbanyak Paling Polgar dan Sados Sebelum lanjut silahkan teman-teman klik tombol subscribe Agar tidak ketinggalan info dari channel JK Seharianku Dan saya doakan kepada teman-teman agar selalu mendapatkan Kesehatan dan rejeki yang berkah Amin Dikutip dari sindonyus.com Jakarta, film Jepang banyak menampilkan adegan mantap-mantap Bahkan film yang dibuat para sutradara Jepang ini Tak hanya menampilkan para artis dan aktor tanpa bosana Tapi juga adegan mantap-mantap Polgar dan Aksi Sados Seperti halnya 3 film Jepang ini misalnya Selain menampilkan adegan mantap-mantap Film Jepang juga sering dibalut dengan cerita yang sensasional Karena itu, tak heran jika beberapa di antara menjadi kontroversial Akibat banyaknya adegan mantap Film Jepang ini dinilai tabu dan melanggar norma Sehingga dianggap bisa memberikan pengaruh buruk Bahkan beberapa judul film ada yang harus berurusan dengan lembaga sensor Bahkan di antara film tersebut ada yang dicekal hingga harus menyelesaikan syuting mereka secara diam-diam di luar negeri Berikut daftar film Jepang dengan adegan mantap-mantap terbanyak Dilansir dari Taste of Cinema, Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022 1. Audition Audition menceritakan kisah Shige Haru Aoyama Seorang pengusaha paruh baya yang baru saja kehilangan istrinya dan telah menjalani kehidupan yang tidak menarik Putranya yang berusia 17 tahun, Shige Hiko, yang khawatir tentang perubahan hidup ayahnya Memintanya untuk bertemu wanita baru Yoshikawa, seorang teman Shige Haru dan seorang produser film Mengusulkan agar dia menemui seorang wanita dan berkencan Ide ini pun disetujui Banyak wanita cantik yang mengikuti audisi Tetapi hanya ada satu yang benar-benar menggugah hatinya Seorang wanita muda bernama Asami Yamazaki Asami mengaku sebagai mantan penari balet yang baru-baru ini bekerja untuk produser musik Yoshikawa memperingatkan Shige Haru untuk berhati-hati Karena dia tidak bisa mengecek latar belakang Asami Tapi dia sudah dibutakan oleh cinta 2. Flower and Snacki Terinspirasi oleh film Jepang dengan nama yang sama dari 1974 Sutradara Masaru Konuma menghadirkan cerita tentang pasangan dan gangster Dengan kegiatan seksual yang ekstrim Wanita yang diperankan oleh Ayah Sugimoto ini Mendambakan kesenangan sadomasokistik dan memimpikannya kegiatan semacam itu Dikemas dalam tema erotos yang gelap Film ini menyajikan perjalanan aneh 3. Daydream Dibintangi oleh Keisato, Kyoko Aizome dan Takemi Katsushika Erotika horror fantasi ini disutradarai oleh Tetsuji Takechi Film ini berpusat di sekitar seorang wanita muda dan serangkaian fantasinya saat menunggu di kamar Dr. Gigi Film ini merupakan remake dari film Takechi dengan judul yang sama adalah film mantap-mantap hardcore pertama di Jepang yang dirilis di bioskop Oke sahabat J.A.G. Sampai disini saja jumpa kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh